Oke halo semuanya selamat datang di channel ini Di video kali ini kita bakal melanjutkan pembahasan manga spoiler Dari anime Shangri-La Frontier Tapi disini main cuma bahas beberapa chapter aja Karena masih belum sempet ya waktunya Dan disini kita memasuki chapter 94 Dan bakal memin bahas sampai chapter 96 Ini adalah lanjutan pembahasan sebelumnya Jadi buat kalian yang belum lihat pembahasan-pembahasan sebelumnya dari awal Kalian bisa cek aja di playlist channel ini Supaya kalian bisa memahami alur cerita di pembahasan video kali ini Tapi sebelum kita ke pembahasannya Buat kalian yang belum subscribe Jangan lupa subscribe dulu Supaya mimin semakin semangat dalam mengupload video Dan jangan lupa buat kalian yang mau donasi ataupun bantu mimin Kalian bisa melalui rekening ataupun link Saweria yang ada di deskripsi Kalau sudah langsung saja kita ke pembahasan videonya Melanjutkan pembahasan sebelumnya Kali ini kita memasuki chapter 94 Dimana kita tahu pertemuan Sandrako bersama Ray dan player bernama Akane Akitsu Bersama Emul dan kakaknya yang membantu Sandrako melawan unit monster Likaon Tapi sayangnya setelah perjuangan keras ternyata itu hanyalah klon dari Likaonnya guys Jadi bukan yang asli Ya walaupun cuma klon tapi mereka mendapatkan imbalan Dan seperti yang kita tahu Marking Likaon bereaksi setelah mengalahkan klonnya itu Tiba-tiba dari klonnya itu keluar kabut dan nampak tandanya itu Meluarkan asep ya Tanda marking dapat dihilangkan dengan doa orang suci atau mengalahkan monster yang memberikan kutukan Nah disini Sandrako merasa legah karena dapat meninggalkan gaya setengah telanjangnya Dan ini adalah terakhir kalinya akan melihat style-nya ini Pikirnya seperti itu guys Kalau tanda markingnya ini bakalan hilang Tapi ternyata Tandanya itu semakin jelas Rikaon Eskar Jadi ini nama tanda markingnya kali ini Rikaon Eskar Orang yang mengalahkan klon Rikaon tidak lagi dianggap sebagai makanannya Tapi sudah diakui Dan ini adalah bukti kalau ia layak akan dikalahkan oleh tangan Rikaon sendiri guys Tanda pengakuan spesies terkuat untuk peracuri terkuat Dan ini hanya bisa dihilangkan dengan mengalahkan Rikaon yang asli guys Waduh tambah parah ya Kemudian efeknya dari tanda ini sebagai berikut Ada beberapa yang berubah Player dengan bekas luka Likaon akan memiliki monster dengan level yang sama Atau lebih tinggi secara aktif Ini masih dapat bertarung dengan mereka Player dengan bekas luka Likaon akan membuat monster dengan level lebih rendah Secara aktif akan melarikan diri dari mereka Nah jadi yang levelnya lebih rendah dari player yang ada tandanya ini Bakal lari kalau lihat orang ini guys Ini masih sama Kemudian player dengan bekas luka Likaon akan memiliki semua kutukan yang dikesampingkan Jadi ada beberapa efek kutukan yang kebal ya Player dengan bekas luka Likaon akan memiliki efek tambahan Yang diterapkan selama percakapan NPC Nah jadi kalau sedang melakukan percakapan ke NPC Mungkin NPC ini akan menambah suatu percakapan ataupun reaksi terhadap markingnya ini Player dengan bekas luka Likaon tidak dapat melakukan konversi Kemudian item dapat dipasang pada bagian tubuh yang memiliki bekas luka Likaon Namun item yang dipasang di bekas luka Likaon akan hancur Setelah jangka waktu tertentu Nah kali ini bisa masang item Tapi bakal hancur guys Jadi sekali pakai ya San Raku hanya bisa bersabar Ray yang penasaran tentang unit skenario yang muncul menanyakan pada San Raku Apakah ia boleh menerima quest itu Tentu saja Akan lebih menyenangkan jika kita lebih rame atau ikau ikut ya Ucap San Raku Kemudian ada hadiah lain selain titel yaitu status Guiding Light Dalam kegelapan malam yang hitam nyala Api kecil akan menunjukkan jalan menuju Ambrose of the Night Likaon yang menyatukan kegelapan secara paradoks dapat memberikan cahaya Cahaya yang diberikan Likaon adalah bagian dari dirinya dan kemungkinan Dengan status Guiding Light ini dapat menjadi radar menemukan Likaon yang asli Jadi ini adalah semacam petunjuknya untuk menemukan dari Likaon yang asli ini guys Mereka semua menerima quest itu dan pasti mereka akan mengalahkan Likaon yang asli Kali ini mereka melanjutkan tujuan awal mereka yaitu menaklukkan boss area tempat ini Ray yang menjelaskan boss di tempat ini adalah naga Wyvern Dan sisi kewarna kamuflase pada awal pertumburan ia selalu terbang tinggi dan jarang turun Namun masalahnya boss ini memiliki threat yang buruk Dia bisa mengendalikan sihir lawan dan mendeteksi lawannya Serta mencuri senjatanya guys Waduh cukup bahaya juga ya Akhirnya bossnya muncul di depan mereka yaitu The Usurper Dragon Sandra ku sudah agak telat untuk janjian pertemuannya Tapi ya harus menyelesaikannya ini dengan cepat Pertemurannya dalam manga tidak ditampilkan guys untuk melawan The Usurper Dragon ini Jadi gak ada scan fightnya ya Pertemuran selesai menjelang siang Ya mereka semua sudah kelelahan Karena tarung terus menerus terutama Ray Setelah skill Armageddonnya ya Yang sangat luar biasa itu Itu sudah menguras banyak banget mana Kemudian statistiknya juga dibagi dua untuk selama satu hari Jadi si Ray ini statusnya ini dibagi dua guys Setelah menggunakan skill tersebut Dan harus menunggu cooldown selama satu hari supaya kembali pulih Sementara itu guild abrilnya si Sandra ku ini juga ada cooldownnya ya Yang dimana cooldownnya itu satu minggu Karena menggunakan semua energinya guys Kali ini mereka melanjutkan perjalanannya setelah mengalahkan The Usurper Dragon Mereka sampai di kota pelabuhan ya dimana banyak player yang kumpul disini Untuk menuju benua yang baru semenjak update Di Fifticia ini begitu banyak bangunan yang mengesankan Di kota ini Akane menutupi wajahnya dengan aksesoris Karena terdapat marking dari Sieg Worm ya Atau Unique Monster Sieg Worm Jadi bukan hanya Sandra ku yang punya marking dari Likaon Tapi si Akane juga punya marking dari Unique Monster yang lain yaitu Sieg Worm ya Di kota ini banyak toko-toko sihir Mereka berjalan melalui gang supaya gak terlalu menonjol ya Tapi dalam gang tiba-tiba ada faktua penampilan yang cukup aneh Dia mengatakan wahai yang kuat biarkan engkau terbangun Arsanum dan mengulang-ulang perkataannya itu Entah apa maksudnya Ray menjelaskan ada berbagai macam Arsanum Contohnya Ray adalah The World Sebagai koreksi pada seluruh statusmu Tapi biaya yang digunakan oleh semua skill dan lain-lain digandakan Tapi yang gak bisa memilih Arsanum Ini Arsanum semacam skill ya Seperti apa yang dia inginkan dan itu mungkin tergantung dari parameter player-nya seperti apa Kemudian Saraku tertantang untuk Arsanum dan ingin mencobanya Jadi orang ini adalah NPC yang dimana ia memberikan skill atau menjual skill Arsanum namanya NPC itu tiba-tiba terbungkus oleh kain Dan sekarang datang takdir akan memutuskan Arsanummu Dan gambar kartumu Tiba-tiba muncul banyak kartu tarot yang berterbangan Dan Saraku mengambil salah satunya Saat mengambil kartunya Arsanum Saraku adalah yang ini Namanya The Fool Kemudian sampai sini Scan berpindah ke lain sisi Di mana menampilkan teman Saraku Mordor dan Ras mereka berdua adalah kombo terkuat di game Nepilim Hollow Harinya sudah dekat Mereka berdua akan memburu Unique Monster Ketarnit Jadi mereka berdua teman Saraku yang bakal memburu Unique Monster Ketarnit bersama Saraku Kemudian Scan berlanjut dengan Saraku yang mengambil kartu itu Tiba-tiba Kartu itu masuk ke dalam tubuh Saraku Arsanum The Fool Arsanum The Fool Sebagai imbalan untuk membagi setengah waktu Recasting skill Damage dan durasi debuff yang diambil dan lain-lain digandakan Dan tingkat keberhasilan item kejemuhan menjadi sebuah probabilitas Itu untuk skill dari The Fool Arsanum milik Saraku Melihat recasting menjadi setengah Saraku Senang kegirangan ya Karena efek recasting ini bakal membantu banget di pertempuran NPC berkata Arsanum akan membantumu kembali tetapi tidak boleh meminta bantuan selain dari dirimu sendiri Oleh karena itu penyakit akan mendorong Bedang yang lebih tajam akan menusuk lehermu Dan tiba-tiba NPC itu hilang Nah NPC ini banyak berkata Dan ucapan-ucapan yang sulit dicerna ya Tapi Saraku tetap percaya diri selama dia bisa sembuh dan menghindari semua serang itu Bukan masalah Dan kata lain The Fool cocok untuk dirinya Ucap Saraku Akhirnya perjalanan yang panjang ini selesai Mereka semua berpisah disini Dan Akene akan melihat Lihat di kota ini untuk melihat-lihat toko Mereka akan kembali Dan Saraku akan kembali ke Lagonia Terlebih dahulu sebelum menemui Ras dan Mordo Untuk menjalankan skenario unik yang ia kejar Di chapter baru selanjutnya seperti apa Apakah si Ras dan Mordo ini bersama Saraku akan melawan unik monster Kita tunggu di pembahasan video selanjutnya Karena di chapter selanjutnya berjudul Melihat ke langit Laut yang luas mengalir melalui kota kedalaman Dengan gambar dari unik monster ketarnit ini Yang kemungkinan adalah unik monster tipe monster laut Kayak gurita mungkin ya guys Oke Pembahasan selanjutnya di next video Jangan lupa subscribe and like Bye bye